Karena masih terendam banjir, pemirsa sejumlah anggota TNI Polri dan BPBD Kabupaten Bandung dikerahkan untuk mengantar dan menjemput warga yang hendak melakukan pemungutan suara ke TPS-TPS. Selain mengantar dan menjemput, petugas juga memastikan keamanan dan kerahasiaan daftar pemilih tetap saat mencoblos. Sejumlah petugas TNI Polri dan BPBD Kabupaten Bandung melakukan penjemputan warga di Kampung Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung yang hendak menuju ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden dan legislatif periode 2019-2024. Penjemputan dilakukan karena kawasan ini masih terendam banjir yang cukup tinggi. Ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1,5 meter di titik terdalam. Banjir ini selalu pasang surut dan sudah terjadi selama hampir 2 pekan terakhir. Sementara itu Kapolres Bandung AKBPE Indra Hermawan, petugas gabungan akan menjemput warga untuk mengantarkannya ke lokasi TPS. Dirinya juga mengatakan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir golput. TPS ini kita pindahkan, dipindahkan oleh KPPS dari titik awal karena memang titik awalnya tergenang air. Kemudian berdasarkan rapat dengan KPPS, dengan masyarakat disetujui bahwa untuk pindah atau bergeser TPS-nya. Saat ini sedang bergeseran masyarakat dari rumahnya, tempat tinggalnya menuju ke TPS yang baru. Berapa total Pak yang dipindahkan Pak? Seluruh Jawa Barat, eh seluruh Kabupaten Bandung, 210 TPS. Selain di kecamatan Bale Enda, banjir juga masih merendam ribuan pemukiman warga di dua kecamatan lainnya, yakni Bojong Soang dan Dayeh Kolot. Diharapkan dengan adanya petugas yang melakukan antar jemput warga di lokasi banjir hingga ke TPS, proses pemilihan umum 2019 bisa berjalan dengan lancar. Rezitya Prasaja, Bandung TV